Pemirsa proses pembangunan bypass Hidabagos Mantra akan dilanjutkan hingga Padang Bay Karangasem. Rencananya proyek dimulai pada 2023 oleh Kementerian PUPR Republik Indonesia. Kepala Dinas PUPR Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Karangasem Weda Semara mengungkapkan pemerintah daerah Pemda Karangasem sudah mengusulkan rencana ke Kementerian PUPR setiap tahun. Kementerian sangat menyambut baik rencana pembangunannya. Setelah menyampaikan usulan ke Kementerian PUPR, ada angin segar dari pusat kalau pembangunannya direncanakan dilanjutkan 2023. Namun Weda Semara belum bisa memastikannya. Weda Semara menambahkan pembangunan kelanjutan bypass masuk rencana strategis nasional serta jadi target pusat pembangunannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, pembangunan akan dilanjutkan dari Kelungkung menuju Padang Bay. Manggis, panjang jalan dari Kelungkung ke Padang Bay, Karangasem diperkirakan mencapai sekitar 4-3 km. Pengerjaan jalan memungkinkan akan melewati beberapa bukit. Setelah tahap pertama, tuntas mungkin nantinya akan dilanjutkan ke tahap 2. Warga sangat berharap segera terrealisasi. Sebelumnya, Balai Jalan Nasional sempat menggelar audiensi ke Bupati Karangasem. Sekitar titik lokasi yang dilalui. Tujuannya memastikan kondisi menilai lahan yang dilewati pembangunan layak dijadikan jalan atau tidak. Seandainya layak, pengerjaan akan dilanjutkan. Tapi jika tidak layak, nantinya akan dicarikan opsi lain. Setelah dilakukan PS, petugas akan membuat desain engineering sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR. Eka Perananda, Bali Puas melaporkan.